Halo, co-friend, disini ada soal. Sebuah atap memiliki maket seperti gambar di samping. Yang ditanyakan adalah volume atap tersebut. Kita cari jawabannya bareng-bareng, co-friend. Jika dilihat, atapnya berbentuk 5 segi 4. Maka, untuk mencari volumenya, kita gunakan rumus volume 5 segi 4, yaitu 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk alasnya berbentuk persegi, co-friend, maka kita gunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Disini panjang sisinya 18 cm untuk perseginya. Maka, sepertiga dikali 18 dikali 18. Dan untuk tinggi limasnya adalah garis TE, dimana panjangnya 12 cm, maka dikali 12. Disini kita akan mengerjakan yang di dalam kurung dulu, co-friend, yaitu 18 dikali 18, sesuai dengan prioritas operasi hitung. Pada prioritas operasi hitung, yang pertama kali dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung, yang kedua perkalian dan pembagian, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam prioritas yang sama, maka kita kerjakan dari kiri. 18 dikali 18 sama dengan 324. Maka, sepertiga dikali 324 dikali 12. Nah, sebelum kita kalikan, kita sederhanakan dulu 3 dengan 324. 3 dibagi 3 habis, 324 dibagi 3 108. Maka tersisa, 1 dikali 108 dikali 12. Kita hitung bareng-bareng ya, co-friend. Hasilnya adalah 1296 satuannya cm3. Nah, pada pilihan jawaban, ternyata jawabannya tidak ada, co-friend. Maka, kita tambahin opsinya, yaitu E. 1296. Maka, jawabannya yang E. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.